Masih ingat Aini, ibu hamil viral berteman dengan Jin, kini terbaring di RS ngaku dikirimi santet saat perjalanan 99 gunung, pantai, dan air terjun. Ingat Aini, ibu hamil viral berteman dengan Jin kini terbaring di RS. Aini kini mengaku dikirimi santet. Lama tak terdengar kabarnya, Aini, wanita viral yang mengaku bertemu dengan Jin kini kembali jadi sorotan. Pasalnya Aini membagikan kondisi terbarunya yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Setelah beberapa minggu melahirkan anak pertamanya, wanita asal Bandung, Jawa Barat itu rupanya kembali mendapatkan serangan mistis. Sebelumnya, Aini sempat viral karena mengalami ngidam aneh. Tak seperti ibu hamil pada umumnya, Aini justru ngidam pergi ke pantai, gunung, dan kuburan tengah malam. Bahkan saat dini hari Aini kerap keluar rumah sendirian dan ogah ditemani sang suami, Rizki. Karenanya kala itu Rizki pun memviralkan kelakuan aneh istrinya yang sedang hamil besar. Selang beberapa hari viral, Aini akhirnya mengurai sosok aslinya yang pernah berteman dengan Jin hingga didatangi leluhur. Mengaku sebagai pilihan leluhur Pulau Majeti, Aini dipaksa untuk melakukan sederet ritual yakni mendatangi 99 pantai, 99 gunung, 99 air terjun. Hingga akhirnya Aini pun satu persatu mewujudkan perintah leluhurnya tersebut mulai dari ia hamil, lalu melahirkan, hingga kini. Namun di tengah perjalanan memenuhi wasiat leluhurnya tersebut, Aini menemui banyak kendala. Seperti yang baru-baru ini dialami keluarganya, Aini mendadak di serang leluhur Pulau Majeti. Perjalanan di tahun ini memang luar biasa. Dari mulai keluarga kena serangan sama bagian gelap Pulau Majeti, mereka sampai bekerja sama dengan ahli supranatural yang tidak mau aku berada di Pulau Majeti, Pungkas Aini, dari akun TikTok at Horeamisme, Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024. Akibat serangan tersebut, Aini sampai tak berdaya lantaran di santet. Aku dikirim santet sama mereka dari sehat langsung mendadak kena demam 40 derajat, kulit wajah dan badanku memerah. Badan dan wajah terasa sangat kepanasan, diserang saat pikiran lagi benar-benar gak stabil, lagi hilang kewarasan, ungkap Aini. Beruntung, serangan santet itu segera meredah karena Aini selalu didoakan ayah dan suaminya. Bahkan diungkap Aini, serangan santet tersebut berbalik menyerang dukun perwakilan Pulau Majeti. Karena ada rajah yang aku buat, ada sembilan mata air, 33 air pantai dan dibantu sama papa dan suami yang zikir terus-menerus. Dalam waktu dua jam serangan itu menghilang dan jadi serangan balik ke mereka, ujar Aini. Namun, kondisi Aini terlanjur melemah karena serangan santet yang tanpa henti menyerbunya. Kini, Aini pun terbaring lemah di rumah sakit hingga menjalani operasi. Karena terus-terusan kita saling menyerang dan bertahan, bagaimanapun yang namanya fisik gak bisa dibohongin. Ada hal yang dilupakan, akhirnya masuk rumah sakit, minta doanya teman-teman semoga aku cepat pulih, kata Aini. Kendati mendapatkan serangan dari dukun, Aini mengurai pengalaman barunya saat dirawat di rumah sakit. Ternyata Aini dipertemukan dengan leluhurnya, Kisahuri ketika dalam kondisi dibius. Untuk diketahui, Kisahuri adalah kuncen pertama pulau Majeti, kakek leluhur Aini. Oh iya, ketika operasi, aku pun dibius total, aku didatangi Kisahuri. Ketika aku dalam keadaan hilang kesadaran, ketika dioperasi, ini kali pertama aku bertemu dengan Aki Sahuri yang sebenarnya. Beliau mengingatkan bahwa perjalanan 99 pantai, 99 gunung, dan 99 tempat ziarah kalau tidak dibarengi oleh agama, Aku akan ditemukan dengan banyak kesesatan, cerita Aini. Kini, Aini tengah berjuang untuk sembuh dan melanjutkan permintaan leluhurnya tersebut agar hidupnya bisa tenang. Ibu hamil ngidam ke pantai tengah malam sudah melahirkan, bayi perempuan cantik yang ia beri nama Lassie. Namun di tengah kabar bahagia itu, Aini menyimpan duka mendalam terkait kondisi sang bayi. Tak seperti bayi pada umumnya, Lassie justru mengalami kondisi miris. Atas kondisi tak wajar sang bayi, Aini pun meyakini anaknya mewarisi teror mistis sang ibu. Untuk diketahui, Aini sempat viral di akhir 2023 karena kisah ngidamnya yang tak wajar. Berbeda dengan ibu hamil pada umumnya, Aini ngidam aneh yakni pergi ke kampung siluman di Pulau Majeti, ke 99 pantai, 99 gunung, dan 99 air terjun. Semua itu hendak dilakukan Aini tengah malam. Jika permintaannya tak dituruti, Aini akan mengeluarkan darah dari kulit, hidung, dan matanya. Terkait kondisi aneh dirinya, Aini mengaku ia memang kerap diganggu leluhurnya sejak kecil. Tak disangka, teror tersebut berlanjut hingga Aini menikah dengan pria bernama Rizky dan punya anak. Terima kasih telah menonton!